Kembali lagi diudah saya, Tumirsa, dari tadi ya. Jadi adalah negara-negara dengan pemakan, pemakan yang mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang tertinggi di dunia. Selamat kepada Republik Dominika. Tapi Indonesia nanti ranking berapa ya? Semoga kita menyusul. Dan Indonesia tentunya adalah produsen buah-buahan terbanyak. Amin, tapi jangan cuma produsen doang. Kita juga harus makannya lebih banyak lagi. Dapat antioksidannya, seratnya, dan sebagainya. Nah, ngomongin buah-buahan, ya kan? Buah-buahan itu kan pasti benuh dengan nutrisi yang baik. Ya kan, multivitamin dan mineral yang baik juga. Antioksidannya tinggi. Tapi apa sih yang katanya ada namanya super fruit? Hah, apakah itu? Apa seperti Dr. Strange? Nah, yuk kita lihat dulu layangan berikut ini. Pemirsa untuk menjaga kesehatan tubuh, Kementerian Kesehatan RI telah menyarankan kita untuk mengkonsumsi buah dan sayur setiap 2 hingga 3 porsi setiap hari. Beruntung sekali, Bumi Nusantara dilimpahkan kekayaan alam yang luar biasa yang menghasilkan aneka buah bernutrisi dan tergolong sebagai buah-buahan super dengan nutrisi yang menakjubkan. Dan berikut ini informasinya. Pertama adalah pisang. Buah sejuta umat ini sangat mudah ditemui dan dikonsumsi oleh semua kalangan. Pisang kayakkan kalium dan kaluhidrat yang bisa membuat peruk tenyang lebih lama dan menurunkan tekanan darah. Selanjutnya adalah jeruk. Buah citron ini merupakan sumber serat yang baik dilengkapi kalium dan kalsium. Kolat, vitamin B dan kayakkan vitamin C untuk menjaga kekebalan tubuh agar tak mudah terserang penyakit. Super fruit ketiga adalah apel. Sama halnya jeruk, apel juga kayakan vitamin C, serat yang berfungsi sebagai probiotik yang baik untuk sistem pencernaan dalam tubuh. Super fruit lainnya adalah tomat. Satu buah tomat bisa memenuhi 40% kebutuhan vitamin C harian kita. Vitamin C adalah antioksidan yang baik untuk melihara kekebalan tubuh, metabolisme tubuh, dan menjaga peradangan. Tandungan nutrisi lain yang dimiliki tomat adalah vitamin E. Buah super terakhir adalah papaya. Buah bernama ilmiah karika papaya ini merupakan sumber vitamin A dan E yang berguna untuk menjaga terkena serangan jantung, mengatasi gangguan pencernaan dan kanker usus. Nah, itu tadi super fruit buah dengan kandungan nutrisi tertinggi. Dan tentunya semua buah tadi ada di Indonesia. Dan kita masih membahas manakah yang lebih baik, jus buah atau buah potong. Dan tadi segmen pertama skornya masih ada di buah potong lebih tinggi dibandingkan jus buah. Buah potong. Oke, baiklah ya. Tapi tadi ini ya, janji dokter putri itu juga mau bahas mengenai baiknya jus itu apa sih? Ya kan, karena harus adil ya dok. Tapi ini kita membahas dulu mitos atau fakta selanjutnya nih dokter. Jus itu mengandung lebih banyak kalori dibandingkan buah-buahan potong. Ini fakta atau mitos dokter? Nah, ini sebetulnya adalah kalau jus buah alami, ini adalah mitos dok. Oh, oke. Karena sebenarnya kan dia buah-buahan alami pada umumnya. Kecuali ada penambahan biasanya. Jadi ditambahkan entah itu madu, entah itu gula. Nah, kalorinya jadi bertambah. Tapi kalau misalkan kita alami seperti ini, manisnya alami, harusnya kalorinya sama saja. Sama saja. Jadi artinya kalau kita mau bikin jus buah, jangan ditambahkan gula dok ya. Betul. Biasanya kalau beli, beli di toko, beli di counter gitu ya. Nah, itu biasanya tuh ada tambahan-tambahan. Beli kasih kental manis biasanya ya dok. Karena gini dok, mungkin masyarakat itu berpikir kalau buah potong, itu kan daya simpannya lebih pendek ya. Sedangkan kalau jus buah, apalagi yang kemasan, itu kan lebih tahan lama. Nah, tapi dok, bolehkah buah-buahan yang kira-kira nih yang hampir layu, kita jus itu apakah masih ada manfaatnya atau gak usah aja dok gimana? Ya, sebetulnya manfaat pasti ada ya dok. Artinya gak hilang sama sekali. Artinya apa? Masih ada seratnya, sebagian vitamin mineral juga pasti masih ada. Cuman gak optimal aja gitu. Kalau memang kondisinya walaupun layu tapi masih bagus, gak masalah dok, daripada dibuang gitu. Tapi kalau pilihan yang lebih baik ya pastinya entah itu paling yang fresh atau ya tadi ya dok, dimakan secara utuh gitu. Asalkan jangan layu sebelum berkembang. Oke, fakta mitos berikutnya. Serat dalam buah ini baik katanya untuk mengkontrol kadar gula dalam darah. Ini fakta atau mitos dok? Ini adalah fakta. Fakta. Fakta ya tadi. Apalagi kalau pada buah potong, kita kan ngunyahnya otomatis gak seancur kalau di jus ya. Artinya seratnya itu akan membantu pencernaan kita selain sehat, ternyata juga membantu kontrol gula darah lebih baik. Jadi kalau kita seratnya cukup di pencernaan, ternyata gula darah kita tuh naiknya pelan-pelan dok. Nah, tapi kalau kita seratnya kurang, cepat banget naiknya. Salah satunya efek dari jus, apalagi kalau jusnya ini kemasan ya. Artinya gak kita buat secara alami yang apalagi disaring gitu. Nah, gula darahnya lebih cepat naik tuh dibanding kalau seratnya cukup. Nah dok, ini masalah terbesar pada jus itu adalah katanya gula dok ya. Apalagi kalau kemasan. Kemudian selain gula ada juga pengawetnya seperti natrium. Nah, ini bagaimana dok? Ya, tentunya untuk beberapa orang dengan rehat penyakitan tentu kurang baik ya dok. Betul sekali, natrium atau sodium itu kan biasanya untuk pengawet. Jadi otomatis untuk orang-orang yang punya kecenderungan tekanan darahnya gampang naik ya, tentunya kurang disarankan gitu ya. Kemudian yang kedua, kadar gulanya biasanya tinggi dok gitu. Kadang itu tidak ditulis sebagai gula pasir, tapi nama gula samaran yang lain yang kita harus waspada gitu. Segala sesuatu, kita lihat aja kalau manis, dikonsumsi dan enak, udah pasti ada tambahannya. Jadi kalau kita pengen jus yang kita buat manis, caranya dicampur. Misalkan pengen jeruk, pengen manisnya dari mana? Kita tambahkan buah yang manis, misalkan salah satunya dengan mangga gitu. Kita switch dengan buah-buahan yang alami. Dan tentunya kan lebih banyak ya, kandungan urusinya. Betul, lebih komplit. Berarti kita juga harus, ini ya dok ya, supaya kita juga dapat manfaatnya juga banyak ya dok ya. Karena kan kalau misalnya satu warna kuning, satu warna hijau, antioksidannya juga beda-beda yang kita dapatkan. Makin bervariasi. Nah ini kalau misalnya kemarin tuh, bulan Ramadan ada kurma juga, bisa disampurin juga ya dok ya. Ya, betul itu salah satu pemanis alami yang juga tetap tinggi ya. Jadi ada proteinnya, ada seratnya juga, dan juga ada vitamin mineralnya. Jadi boleh jadi salah satu variasi. Sunahnya dapat juga. Oke deh dok, ini tips deh dok buat pemirsa di rumah yang mau makan buah-buahan, buah potong atau jus buah. Silahkan dokter. Baik, pastikan tadi ya mengikuti saran dari WHO dan Kemenkes, kita mengonsumsi buah ini antara 2-3 porsi. Ditambah nanti sayur juga antara 2-3 porsi agar seratnya terpenuhi dengan baik. Apalagi kalau dikonsumsi secara alami seperti ini. Tapi bukan berarti juga kita tidak boleh mengonsumsi jus, tapi pilihan yang paling baik adalah pilih pemrosesan salah satunya dengan cold-pressed jus ya dok. Karena kan dia pemanasannya lebih kurang, jadi otomatis antioksidannya ini tidak terlalu banyak yang hilang dibandingkan kalau kita jus biasa. Kemudian juga jus ini bisa menjadi salah satu variasi yang diberikan untuk orang-orang yang tidak suka sayur misalkan, tidak suka buah. Cukup membantu. Jadi daripada tidak sama sekali, kita menambahkan dari minuman jus buah yang kita buat secara alam. Dok, ini tapi pertanyaan terakhir dok. Kemarin kan kita nyambung sama yang awal. Kemarin kan kita sudah makan rendang dan sebagainya. Apakah kalau misalnya sekarang nih kita makan buah-buahan yang banyak gitu ya, itu yang kemarin-kemarin menghilang atau gimana tuh dok? Menghapus dosa kita selama bulan Ramadan, eh selama Lebaran. Itu gimana dok? Ini mitos ya dok. Oh mitos! Kenapa? Ingat, walaupun ini buah alami, dia ada kandungan gulanya juga. Jadi kalau berlebihan, tetap juga akan menumpuk dalam tubuh dan membuat lonjakan gula darah yang tidak baik. Jadi segala sesuatu walaupun sehat, kalau berlebihan tetap tidak bagus dok. Tetap konsumsi sesuai porsinya tadi dan tambahkan olahraga pastinya. Makasih dok Putri. Selamat sama dok. Luar biasa penjelasannya. Dan dok Arlin ya, kan kemarin kita udah banyak nih makan rendang, makan opol ayam, makan cumi atau apapun itu. Dan tentunya itu bisa meningkatkan kolesterol tinggi. Aduh amit-amit jangan sampai ya. Dan itu risiko apa sih yang akan bisa terjadi dan juga cara mengatasinya seperti apa? Nanti kita akan membahasnya bersama dengan Prof Ari. Tetap di Hidup Sehat!